Halo para pecinta battle truth heavens dimanapun kalian berada udah siapkan cutong dengan perjalanan Mang Oyan kopi rokok ginger doy udah siap gue lah nggak usah pakai lama-lama lagi kita kancutkan perjalanannya cerita masih berkancut dengan kelompok Xiaoyan dan yang lainnya yang merupakan eselon 1 telah memasuki tirai cahaya setelah eselon 1 memasuki hari ke-10 pada akhirnya giliran eselon 2 yang segera masuk setelah itu diikuti dengan eselon 3 dan semua orang benar-benar terjun ke dalam kompetisi jumlah orang yang berpartisi sapi dalam kompetisi telah mencapai angka yang mengerikan yaitu 200.000 orang jumlah total semua tim telah mencapai 10.000 untuk mengikuti kompetisi berikutnya mereka semua harus berada di peringkat 5.000 tertinggi hal itu berarti bahwa tingkat eliminasinya benar-benar sangat tinggi setinggi 75% selain itu dengan dimulainya kompetisi ini banyak sekali pasang mata yang juga mengarahkan pandangan mereka pada pertandingan Suning mewakili aliansi dosyan dan selain raksasa dari aliansi dosyan ada juga beberapa alam menengah dan beberapa alam atas yang kuat mereka juga datang ke sini untuk merekrut orang-orang guna meningkatkan kekuatan mereka alam menengah diwakili oleh tiga alam teratas yaitu istana iblis leluhur domain pedang dan benua ling sementara itu alam atas dibagi menjadi lima faksi utama yakni klan atau api kuno alam sikis istana bintang alam bunga dan alam laut semua alam ini memiliki timnya masing-masing namun fokus mereka tidak terbatas pada timnya tersebut hal itu dikarenakan di kompetisi sepuluh ribu alam ini akan muncul beberapa monster yang luar binasa mereka juga berharap bisa merekrut talenta-talenta tersebut di dalam kompetisi sementara itu pada saat ini di pavilion bintang Hongmeng situasi ilusi muncul dan situasi persaingan ilusi saat ini dapat dilihat di layar cahaya dengan hal tersebut tentu saja pada saat ini ketika ada kompetisi pasti akan ada taruhan tidak mengherankan bahwa aliansi dosian pada saat ini telah menjadi pemimpin dari semua kekuatan mereka semua dianggap sebagai tim paling berpeluang untuk memenangkan kejuaraan dan banyak orang bertaruh kepadanya namun meskipun begitu ada yang lebih mengejutkan karena tim fearless juga pada saat ini masuk dalam tim taruhan sementara itu di dalam ilusi pada saat ini ruang di suatu tempat terdistorsi sosok Xiaoyan perlahan mengembun di sebuah gurun tidak jauh dari tempat mereka pada saat ini ada lautan hutan yang jernih dan semua orang melihat sekeliling pegunungan di sini sangat tinggi dan pepohonan dan juga pada sangat besar Xiaoyan pada akhirnya mengeluarkan peta yang Xiaoyan peroleh sebelumnya Xiaoyan yang ingin memastikan posisinya dan tidak ada keraguan bahwa mereka semua pada saat ini berada di ujung peta bersamaan dengan hal tersebut sebuah suara yang dalam perlahan terdengar di telinga semua orang suara tersebut menyebutkan bahwa ujian dari naga Azur telah dimulai di sini peringkat mereka akan dinilai berdasarkan jumlah orang yang mereka bunuh mereka harus mencapai tengah hutan gelap dan ada puncak serta lima ribu gua di sana mereka harus menempati gua untuk menentukan kualifikasi mereka di babak selanjutnya di akhir dari kompetisi ini mereka yang belum mendapatkan gua maka mereka akan segera langsung tersingkir mendengar hal tersebut Xiaoyan pun segera melihat sekeliling dan menyadari bahwa hutan ini benar-benar sangat luas luas dari ilusi ini benar-benar lebih dari yang dibayangkan semua orang Xiaoyan juga pada saat ini melihat satu kelompok yang bergegas menjauh dari kelompok Xiaoyan dan dari sekian banyaknya orang Xiaoyan baru bertemu satu kelompok ini dan itu menunjukkan bahwa tempat ini benar-benar sangat luas Xiaoyan pada akhirnya bergumam bahwa ini sepertinya agak mirip dengan gua pembantaian darah ilusi ini juga terbagi menjadi pinggiran dalam dan puncak yang berada di paling tengah medannya juga persis sama dengan landai terjal dari rendah hingga tinggi puncaknya tentu saja berada di posisi tertinggi dan semuanya ini benar-benar seolah-olah pernah dijalani bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini di hutan yang gelap di kejauhan terdengar ledakan auman binatang Xiaoyan pun sedikit mengerutkan kening dan berfikir sepertinya selain membunuh orang ada juga banyak monster kuat dalam ilusi meskipun SLN 1 memiliki keunggulan mereka juga akan menjadi yang pertama menghadapi monster kuat tersebut Xiaoyan pun menganggukkan kelapanya dan bergumam bahwa ilusi ini benar-benar menarik seharusnya akan ada banyak harta karun di sini dan mata Xiaoyan pada saat ini berbinar Xiaoyan menyadari bahwa sekarang adalah waktunya untuk menemukan medan yang menguntungkan yang akan menentukan pertempuran berikutnya Xiaoyan tidak lagi membuang waktu dan segera memasukkan peta dan segera mengajak semua orang untuk segera pergi Xiaoyan memilih lembah sebagai targetnya dan mulai berangkat bersama dengan kelompoknya Sementara itu di sisi lain pada saat ini di hutan yang gelap suara perkelahiran dan jeritan juga muncul Yejang memegang pisau panjang dengan wajah yang berlumuran darah Yejang memimpin aliansi Doshan dan pada saat ini di sekitar mereka ada banyak tumpukan mayat Jelas ini adalah tim yang telah dimusnahkan sepenuhnya oleh tim aliansi Doshan Yejang pun melihat sekeliling dan bergumam sungguh sangat sial karena ilusi ini begitu besar Bukankah benar-benar seperti mencari jarum ditumpukan jerami jika ingin menemukan bajingan Xiaoyan itu Tak lama setelah itu pada saat ini sebuah suara yang dalam kembali terdengar Suara itu menyebutkan tim aliansi Doshan telah membunuh 16 orang dan merupakan peringkat pertama Yejang pun pada saat ini menganggulkan kelapanya sebelum akhirnya Yejang memerintahkan semua orang untuk segera pergi Tetapi pada saat yang bersamaan pada saat ini di dalam hutan yang gelap dan lebat Tim aliansi Doshan mendengar suara yang sangat cepat dan ekspresi Yejang pada saat ini seketika berubah Mereka pada akhirnya menjadi semakin waspada dan bertanya-tanya apakah yang barusan melintas Yejang pada akhirnya segera berteriak agar semua orang bersiap untuk pertempuran Dan lebih baik mereka pada saat ini sedikit mendekat Semua orang pada akhirnya mendekat ke arah Yejang dengan tetap waspada Di lingkungan yang gelap ini beberapa orang dari tim aliansi Doshan pada saat ini memegang obor untuk pencahayaan Pada saat yang sama pada saat ini semakin banyak suara yang berterbangan di sekitar Alis Yejang pada akhirnya tiba-tiba mengerutkan kening dan bersamaan dengan hal tersebut Seorang prajurit segera berkata bahwa tim mereka pada saat ini telah kehilangan satu orang Mendengar hal tersebut Yejang pada saat ini segera terkejut dan bertanya siapakah yang menghilang Sosok tersebut pun segera berkata bahwa yang menghilang adalah Chen Chen Yejang tidak menanggapi permasalahan tersebut sebelum akhirnya menoleh ke arah Liang Feng Yejang bertanya kepada Liang Feng apakah Liang Feng tahu apa yang baru saja bergerak Liang Feng pun segera berkata bahwa ia juga pada saat ini tidak yakin Tetapi sepertinya itu sejenis binatang ajaib Ia sangat cepat dan memiliki anggota tubuh yang sangat panjang Jika diperhatikan tampaknya binatang tersebut seperti laba-laba besar Mendengar hal tersebut pada akhirnya semua orang pada saat ini benar-benar menjadi semakin waspada Liang Feng juga pada saat ini segera berteriak memerintahkan semua orang untuk mematikan api Obor pun seketika langsung dipadamkan dan area sekitar tiba-tiba berubah menjadi sunyi Bersamaan dengan hal tersebut suara yang sebelumnya banyak terdengar pada saat ini menghilang seketika Liang Feng pun memberi isyarat kepada semua orang untuk diam dan jangan bergerak dan bahkan jangan membuat suara sedikitpun Pada akhirnya setelah beberapa saat kemudian suara gemerisik yang sebelumnya terdengar perlahan-lahan semakin menjauh Ye Jiang pada akhirnya bergumam makhluk apakah yang baru saja mendekati mereka Bahkan kekuatan spiritual benar-benar tidak bisa merasakan keberadaan mereka Terlebih lagi sepertinya Chen Chen benar-benar telah dihabisi oleh makhluk tersebut dengan begitu cepat Namun bagaimana mungkin itu bisa terjadi karena Chen Chen adalah seorang dosian bintang dua Jika ia diserang tentu saja ia pasti akan berjuang bertarung sebelum ia mati Monster macam apakah yang ada di hutan gelap ini dan mereka sepertinya benar-benar sangat misterius Mendengar hal tersebut Liang Feng juga pada saat ini mengerutkan kening tetapi ia benar-benar tidak memiliki ide mengenai monster apakah tersebut Namun meskipun begitu Liang Feng menyadari bahwa monster tersebut sepertinya sensitif terhadap cahaya dan suara Pada akhirnya Liang Feng pun segera memerintahkan semua orang untuk jangan bersuara dan jangan membuat cahaya Jika tebakannya benar ini adalah sejenis monster binatang buas yang lahir dengan banyak kebencian Kekuatan jiwa mereka tidak bisa dirasakan dan mereka sangat sensitif terhadap cahaya dan suara Seharusnya jika mereka tetap tenang mereka akan tetap dalam kondisi yang aman Semua orang pada akhirnya mengangguk setelah mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Liang Feng Sementara itu pada saat yang bersamaan di hutan yang gelap udara di sekitar menjadi lembab dan banyak rawak muncul di tanah Pada saat ini ada mayat yang tergeletak dengan badan yang hitam dan anggota badannya yang sangat panjang Ini adalah sosok monster tetapi berwajah manusia dengan gigi tajam dan duri tajam Monster ini telah dibelah dan terputus dan tidak ada gerakan sama sekali Di dalam kegelapan tidak jauh dari sana pada saat ini sosok Xiaoyan sedang berjongkok Xiaoyan pada saat ini berkomunikasi dengan timnya yang berpencar melalui transmisi suara spiritual Xiaoyan bertanya kepada semua orang apakah pada saat ini masih ada monster lagi Xia Zhenghui pada saat ini berjalan-jalan dengan kerangkanya dan berkata bahwa ia belum menemukannya Sementara itu Xiaoyan pada saat ini mengutuk sungguh sangat sial monster macam apakah ini Bahkan kekuatan spiritual pada saat ini benar-benar tidak bisa merasakan keberadaan mereka Bersamaan dengan Xiaoyan yang bergomam pada saat ini suara kembali terdengar Di telinga semua orang Suara itu berkata bahwa tim Fearless telah membunuh binatang jiwa iblis Dan menempati peringkat kedua Mendengar hal tersebut semua orang pada akhirnya tahu bahwa mayat di hadapan mereka adalah sesuatu yang disebut binatang jiwa iblis Xiaoyan pun memastikan keamanan area sekitar dan setelah tidak adanya bahaya Xiaoyan pada saat ini menghela nafas dan kembali mulai berbicara kepada semua orang Xiaoyan berkata bahwa kekuatan monster ini telah mencapai level dosyen bintang 2 manusia Jika berada di dalam terang ia dapat dengan mudah ditangani Setelah itu Xiaoyan pun segera menyalakan api surgawi dan berkata bahwa mereka pada saat ini berada dalam terang Sementara monster-monster itu berada di dalam kegelapan pada saat yang bersamaan Di hutan gelap ini tentu saja mereka adalah pembunuh yang sebenarnya dan semua orang harus berhati-hati Semua orang pun mengangguk mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan Sementara itu Xiaoyan pada saat ini segera mengajak kelompoknya untuk segera pergi Semua orang pun mengangguk dan pada saat ini mereka berdiri dalam formasi saling menutupi di hutan yang gelap Pada akhirnya kelompok Xiaoyan pun segera masuk jauh lebih dalam ke dalam hutan yang gelap ini Sepuluh hari berlalu dalam sekejap dan hutan yang gelap ini masih tetap sunyi Di dalam hutan Xiaoyan dan yang lainnya pada saat ini duduk bersila di atas pohon besar Semua orang pada saat ini saling memandang di dalam keheningan Mereka semua menggunakan kekuatan spiritual mereka untuk berkomunikasi satu sama lain Meskipun hal tersebut agak rumit tetapi ini adalah satu-satunya cara yang aman bagi mereka Xiaoyan berkata kepada timnya bahwa mereka pada saat ini harus segera pergi menuju ke lembah di depan Semua orang pada akhirnya mengangguk dan kelompok Xiaoyan pada saat ini segera pergi Di tengah-tengah perjalanan Ding Yue pada saat ini segera berkata kepada Xiaoyan bahwa ada sesuatu yang mendekat Ini adalah monster yang sama dengan monster sebelumnya tetapi ukurannya jauh lebih besar Eksperisi Xiaoyan dan yang lainnya pun seketika berubah menjadi serius dan Xiaoyan segera memerintahkan semua orang untuk mempercepat kecepatannya Pada akhirnya orang-orang di belakang Xiaoyan berlari dengan kecepatan penuh Namun ternyata kecepatan dari monster tersebut benar-benar sangat cepat Hingga pada akhirnya Ding Yue segera berkata bahwa monster ini menyusul Xiaoyan pada saat ini benar-benar mengerutkan kening dan Xiaoyan menatap ke arah lembah yang pada saat ini masih sedikit lagi untuk ditempuh Pada akhirnya Xiaoyan kembali meminta semua orang untuk meningkatkan kecepatan karena mereka sedikit lagi sampai Begitu kelompok Xiaoyan hendak mencapai lembah pada akhirnya monster tersebut benar-benar menyusul kelompok Xiaoyan Xiaoyan pada akhirnya segera berteriak kepada semua orang agar bersiap untuk bertempur Setelah itu penang kuno api surgawi Xiaoyan pun seketika mengembun Xiaoyan mengayunkan gunung dewa hitam di tangannya sementara Long Yi dan Long Sitian segera berubah menjadi tubuh naga Semua orang pada saat ini mengeluarkan senjata masing-masing dan benar-benar bersiap untuk bertempur Sosok makhluk jiwa iblis ini menjadi semakin jelas di bawah cahaya api dan anggota tubuhnya memiliki empat duri tajam Kakinya ditutupi bulu-bulu tajam yang tampak seperti jarum baja di bawah cahaya api Pada akhirnya kelompok Xiaoyan pun menyerang bersamaan untuk mengalahkan monster tersebut dengan secepat mungkin Begitu kelompok Xiaoyan bergerak pada saat ini mereka juga benar-benar terkejut Meskipun tubuh monster ini besar tetapi kecepatannya pada saat ini benar-benar sangat cepat Xiaoyan juga pada saat ini mengerutkan kening melihat kecepatan yang baru saja ditampilkan oleh monster tersebut Xiaoyan pada akhirnya berkata bahwa pada saat ini hanya kecepatan Zijing lah yang bisa menandingi monster tersebut Zijing memiliki kecepatan yang sangat cepat terlebih lagi dengan serangan tusukan yang mematikan yang sangat kuat Mungkin Zijing pada saat ini benar-benar memiliki peluang Hanya saja kekuatan tahap akhir dodi bintang 9 Zijing ini masih menjadi kekurangan Namun meskipun begitu Zijing pada saat ini benar-benar bergegas menghindari empat duri tajam yang dilesatkan oleh si monster Zijing dengan kecepatan penuhnya pada saat ini benar-benar sudah berada tepat di hadapan si monster Dua bilah pedang tajam miliknya pada saat ini segera dilesatkan Namun Zijing pada saat ini benar-benar terkejut karena kekuatan fisik dari monster ini juga kuat Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini tampaknya si monster benar-benar marah Cahaya putih muncul dari mata monster tersebut dan tanpa basa-basi segera melesat ke arah Zijing Kecepatan cahaya putih ini sangat cepat hingga Zijing sepertinya benar-benar tidak bisa mengelak Cahaya putih itu pun seketika mengenai Zijing dan menghancurkan pohon raksasa yang berada di belakangnya Tetapi meskipun begitu pada saat ini semua orang segera menyadari bahwa kecepatan Zijing pasti akan bisa berhadapan dengan serangan tersebut Pada akhirnya monster itu pun terkejut dengan wajah yang pucat karena ternyata sosok yang terkena cahaya putih adalah after image Yang membuatnya pada saat ini semakin tercengang adalah bahwa sosok Zijing sudah berada di atas kelapanya Zijing pada saat ini berpikir bahwa kelapa dari monster ini pastilah kelemahan miliknya Pada akhirnya Zijing pun segera menusuk dengan keras kelapa si monster Namun wajah monster itu tiba-tiba berbalik dan Zijing pada saat ini benar-benar terjekut Serangan Zijing ini pada akhirnya digagalkan oleh si monster sementara si monster langsung menyerang balik Sosok Zijing pada akhirnya segera terpental sementara si monster pada saat ini meraung ke langit Melihat Zijing pada saat ini gagal mau tidak mau semua orang pada saat ini harus menyerang Pada akhirnya semua orang pada saat ini kembali bekerja sama untuk berhadapan dengan si monster Xiaoyan pada saat ini menginstruksikan Long Sitian dan Long Yi untuk menahan pergerakan si monster Long Sitian dan Long Yi yang telah berubah menjadi naga besar pun pada saat ini segera mengejar dan mengelilingi si monster Meskipun kecepatannya cepat tetapi ketika monster tersebut tertangkap Baik Long Sitian dan Long Yi pada saat ini segera mengekang pergerakannya Sementara itu Xiaoyan pada saat ini mengeluarkan tubuh Dewa Guntur dan segera melesatkan pedang kuno api surgawi Xiaoyan pada saat ini mengeluarkan teknik seribu kaki tanpa bayangan Pedang kuno api surgawi pada akhirnya benar-benar menghantam tubuh si monster hingga si monster terpental menuju ke tanah Debu pada akhirnya segera berterbangan kemana-mana tetapi Xiaoyan pada saat ini masih belum menyerah Xiaoyan tahu bahwa kekuatan monster ini sebanding dengan dosian bintang 4 dan Xiaoyan kembali melesatkan teknik seribu kaki tanpa bayangan Pada akhirnya tubuh monster yang tergeletak pun dibombardir oleh serangan pedang kuno api surgawi Barulah pada akhirnya setelah serangan kedua ini Xiaoyan pun menghentikan pergerakannya Setelah itu Xiaoyan pada saat ini segera menyadari sesuatu dan memerintahkan semua orang untuk bergegas ke lembah Xiaoyan menarik semua api yang pada saat ini tersebar dan kelompok Xiaoyan juga pada saat ini segera bergegas pergi Rupanya suara yang dibuat oleh pertempuran sebelumnya benar-benar cukup kuat Itu telah menarik banyak dinatang iblis lainnya yang juga seketika bergegas menuju ke tempat pertempuran Sementara itu kelompok Xiaoyan pada saat ini berhasil selamat di dalam kegelapan lembah Kelompok Xiaoyan pada saat ini berjalan perlahan tetapi segera menyadari adanya sesuatu yang aneh Xiaoyan juga berkata kepada semua orang bahwa ia pada saat ini merasakan ada sesuatu yang aneh Xiaoyan pun menganggukkan kelapanya sebelum akhirnya Xiaoyan segera menyalakan api surga widi jari-jarinya Cahaya perlahan menyebar dan semua orang pada saat ini melihat ke bawah kaki mereka Semua orang tiba-tiba pucat dengan keringat dingin yang mengalir di tubuh masing-masing Pada saat ini mereka berjalan di atas tumpukan mayat yang tak terhitung jumlahnya Perasaan ngeri pada saat ini segera melonjak di hati semua orang melihat pemandangan ini Sementara itu pada saat ini Xiaoyan segera melesatkan kekuatan spiritualnya Begitu juga dengan Xia Zhenghui Xiaoyan pada akhirnya segera bertanya kepada Xia Zhenghui apakah ada ilusi di sini Menanggapi hal tersebut Xia Zhenghui pada saat ini terdiam sejenak sebelum akhirnya mulai berbicara Xia Zhenghui berkata seharusnya lembah ini tidak terlihat seperti lembah Tetapi ini adalah ilusi yang dibangun oleh seseorang dengan menggunakan batu jiwa Dari luar terlihat seperti lembah tetapi faktanya sangat mungkin itu adalah tempat yang digunakan untuk mengontrol monster Mendengar hal tersebut ekspresi Xiaoyan pada saat ini seketika berubah menjadi serius Xiaoyan masih memperhatikan sekeliling dan Xiaoyan pada akhirnya segera bertanya kembali kepada Xia Zhenghui Xiaoyan bertanya mungkinkah ilusi ini adalah sisa ilusi dari turnamen 10.000 alam sebelumnya Mendengar hal tersebut Xia Zhenghui pun sedikit merasa curiga dan berkata agar semua orang tunggu di sini Mereka jangan berkeliaran sementara Xia Zhenghui akan memeriksa situasi spesifiknya Semua orang mengangguk mendengar apa yang dikatakan oleh Xia Zhenghui Sementara Xiaoyan pada saat ini menatap kekejauhan Xiaoyan melihat ada sesosok yang berdiri di kejauhan Xiaoyan seketika merasa bahwa sosok itu sepertinya tidak sederhana Sosok ini benar-benar tidak bergerak sama sekali dengan kemunculan dari kelompok Xiaoyan Setelah berdiam diri sejenak pada akhirnya setelah beberapa saat Xiaoyan tiba-tiba merasakan getaran di bawah kakinya dan orang-orang yang meninggal perlahan-lahan menghilang Ternyata mayat-mayat yang berada di bawah kaki mereka pada saat ini semuanya adalah ilusi Bersamaan dengan hal tersebut Xia Zhenghui pada akhirnya kembali dan berkata Apa yang dikatakan oleh Tuan Muda Xiaoyan memang benar Ilusi ini seharusnya merupakan sisa dari kontes 10.000 alam sebelumnya Ilusi itu sangat kuas dan jelas ilusi itu telah diatur oleh seorang master Mendengar hal tersebut Xiaoyan pun menganggukkan kelapanya dan bertanya apakah itu berbahaya Xia Zhenghui menggelengkan kelapanya dan berkata bahwa ia belum sepenuhnya menembus ilusi ini Oleh karena itu ia belum bisa sepenuhnya mengendalikannya Tetapi menurut Xia Zhenghui pada saat ini seharusnya ilusi ini tidaklah berbahaya Terlebih lagi ilusi ini sudah lama sekali dan banyak jiwa batu yang membentuk ilusi di sini telah gagal Namun meskipun begitu jika mereka dapat mengembalikan ilusi ini hal itu benar-benar akan menjadi sangat kuat Mendengar hal tersebut mata Xiaoyan berbinar sebelum akhirnya menatap ke arah sosok di kejauhan Xiaoyan bertanya kepada Xia Zhenghui apakah itu adalah sosok pemilik ilusi tersebut Xia Zhenghui pun mengikuti pandangan Xiaoyan dan melihat sosok yang berdiri diam Xia Zhenghui pada saat ini masih belum mengetahui apakah sosok tersebut pemilik dari ilusi ini Pada akhirnya Xiaoyan segera mengajak kelompoknya untuk memperhatikan sosok tersebut lebih dekat Pada akhirnya semua orang semakin mendekat dan sosok yang berdiam diri ini semakin jelas di mata semua orang Pada saat ini semua orang bisa melihat sosok tersebut menggunakan armor yang rusak di tubuhnya Di bawah armor rusak ini terlihat daging dan darah tipis yang samar-samar Xiaoyan pun sedikit mendekat dan pada saat ini Xiaoyan seketika segera menyadari ada yang tidak beres Xiaoyan bisa merasakan energi roh jahat yang memancar dari sosok tersebut dan Xiaoyan menjadi waspada Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini sosok yang berdiam diri itu pun tiba-tiba mengangkat kelapanya Semua orang pada saat ini benar-benar terkejut terlebih lagi sosok itu seketika melesatkan tinjunya ke arah Xiaoyan Kecepatannya sangat cepat sehingga Xiaoyan pada saat ini tidak memiliki waktu untuk bereaksi Tinju ini mengarah ke wajah Xiaoyan tetapi pada saat ini sosok longi segera muncul Tinju itu pada akhirnya segera mengenai dada longi dan sosok longi terpental didukung oleh Xiaoyan Longi pada saat ini memuntahkan seteguk darah sementara sosok mayat yang seperti mumi ini meraung ke langit Pada saat ini ada rantai yang mengikat tubuhnya dan rantai itu seketika putus Sosoknya seketika melangkah dan maju untuk menyerang ke kelompok Xiaoyan Pada akhirnya kelompok Xiaoyan pada saat ini semakin waspada dan berusaha untuk bertempur dengan mumi tersebut Kelompok Xiaoyan pada saat ini bekerja sama satu sama lain berhadapan dengan sosok mumi yang sangat kuat ini Semua orang mengambil tindakan satu demi satu tetapi pada saat ini seolah-olah usaha mereka benar-benar percuma Namun pada saat yang bersamaan Xiaoxenghui tiba-tiba melihat tanda biru berkedip di dahi mumi tersebut Xiaoxenghui sepertinya menyadari sesuatu dan segera berkata kepada Xiaoyan Xiaoxenghui bertanya bisa ketuan muda Xiaoyan pada saat ini memikirkan cara untuk menundanya Xiaoxenghui berpikir bahwa ia bisa menemukan cara untuk menghentikannya Xiaoyan pada akhirnya seketika menoleh ke arah mumi tersebut dan Xiaoyan pada saat ini bisa merasakan kekuatan mumi tersebut Dari kekuatan dan kecepatan serangan barusan Xiaoyan berspekulasi bahwa mumi ini setidaknya memiliki kekuatan yang mendekati dosian bintang 4 Kekuatan fisiknya sebanding dengan dosian bintang 5 oleh karena itu pada saat ini Xiaoyan bisa berhadapan dengannya Pada akhirnya Xiaoyan berteriak kepada semua orang agar mereka pada saat ini menahan monster tersebut untuk sejenak Baik Xiaoyan dan yang lainnya pada akhirnya pada saat ini kembali bekerja sama untuk berhadapan dengan si mumi Pertempuran intens pada saat ini terjadi dengan kelompok Xiaoyan yang berhadapan dengan si mumi Di tengah-tengah pertempuran semua orang menyadari bahwa kesenjangan kekuatan mereka benar-benar terlalu besar Tetapi meskipun begitu dengan kegigihan dan kerjasama tim pada akhirnya Xiaoyan berhasil melesatkan teknik seribu kaki tanpa bayangan kepada si mumi Meskipun mumi itu benar-benar berhasil dipukul mundur tetapi pada saat ini ia tampak tidak terluka Xiaoyan pada akhirnya kembali mengeluarkan teknik tubuh dewa guntur kuno guntur misterius Xiaoyan kembali melesatkan pedang kuno api surugawi dibantu dengan semua orang yang menyibukkan mumi tersebut Pada akhirnya dibawah benturan teknik seribu kaki tanpa bayangan Xiaoyan setelah berkali-kali Sosok mumi itu pada saat ini benar-benar kewalahan menghadapi kelompok Xiaoyan Xiaoyan juga pada saat ini benar-benar berniat untuk menghancurkan si mumi dengan menggunakan seluruh kekuatannya Baik Long Yi dan Long Sitian juga pada saat ini ikut bersiap mengeluarkan kekuatan pamungkas Namun tepat ketika pedang kuno api surugawi Xiaoyan meledak dan hendak ditebaskan Suara Xia Zhenghui tiba-tiba terdengar dan meminta semua orang untuk berhenti Xia Zhenghui meminta kepada Xiaoyan untuk jangan menghancurkan mumi tersebut Pada akhirnya Xiaoyan segera menahan serangannya begitu juga dengan Long Yi dan Long Sitian Mereka pada akhirnya menatap ke arah mumi yang berhenti bergerak dan hanya berdiam berdiri tegak Pada saat ini mumi tersebut seolah-olah kehilangan vitalitasnya di hadapan tim Xiaoyan Semua orang pada akhirnya segera kembali meletakkan senjata masing-masing dan memandang ke arah mumi yang tiba-tiba berhenti Kelompok Xiaoyan pada saat ini merasa linglung dan tidak tahu apa yang terjadi Xiaozan pada akhirnya bertanya kepada Xiaoyan dengan penuh rasa ingin tahu Xiaoyan bertanya apakah pada saat ini mumi tersebut sudah mati Setelah selesai berbicara Xiaozan pun hendak menghampiri dan menyodok mumi tersebut dengan jarinya Namun begitu jari Xiaozan pada saat ini hendak mengenai si mumi tiba-tiba mumi itu pun berbalik Ia membuka mulutnya dan segera meraung ke arah Xiaozan dan Xiaozan seketika ketakutan Xiaozan tanpa sadar bergerak mundur dan berkata bahwa mumi itu hidup kembali Terkecuali Xiaoyan dan Xia Zhenghui pada saat ini semua orang juga kembali menarik senjata mereka masing-masing Semua orang pada saat ini bersiap untuk menyerang sementara Xiaoyan segera berbicara perlahan Xiaoyan memerintahkan Xia Zhenghui untuk berhenti bercanda dan menggoda semua orang Xia Zhenghui pun pada akhirnya tertawa terbahak-bahak melihat ekspresi semua orang sebelumnya Xiaozan juga seketika segera menyadari bahwa Xia Zhenghui benar-benar telah menipunya mentah-mentah Xiaozan pada akhirnya memarahi Xia Zhenghui karena sebelumnya ia benar-benar membuat Xiaozan merasa takut Xiaoyan hanya bisa tersenyum melihat hal tersebut sebelum akhirnya semua orang perlahan mendekati mumi tersebut Setelah memperhatikan mumi tersebut Xiaoyan pun sedikit bingung dan bergumam bahwa mumi ini terlihat seperti boneka Tetapi meskipun begitu bagaimana ia bisa muncul di tempat ini Mendengar hal tersebut Xia Zhenghui segera menjelaskan kepada Xiaoyan bahwa mumi ini bukan hanya sekedar boneka Mumi ini juga bentukan dari ilusi ini Untungnya ilusi ini telah keadaan luar sah dan jika tidak Dengan kombinasi ilusi dan mayat iblis ini bahkan seorang dosian bintang 5 pasti akan terjebak Mendengar hal tersebut mata Xiaoyan pada saat ini tiba-tiba berbinar dan berkata Bukankah dengan begitu mereka sudah menemukan harta karun? Xiaoyan pada saat ini berpikir dengan bantuan ilusi ini Tempat ini tentu saja akan bagus untuk bertarung dan menyergap musuh yang melintas Tetapi sepertinya melihat tempat ini tidak akan ada orang yang melintas di sini Oleh karena itu Xiaoyan pada akhirnya kembali bertanya kepada Xia Zhenghui Bisakah Xia Zhenghui mengatur ilusi semacam ini? Mendengar hal ini Xia Zhenghui pun melihat sekeliling dan matanya segera tertuju pada mayat iblis Xia Zhenghui pun seketika mengangguk perlahan dan berkata sebenarnya ilusi ini sendiri tidak terlalu sulit Tetapi kuncinya adalah mayat iblis ini Dengan menggunakan mayat iblis ini sebagai mata formasi Mampu mengatur ilusi serangan dan kekuatan serangannya akan sangat kuat Mendengar hal tersebut Xiaoyan pun mengangguk dan berkata bahwa itu sangat bagus Pada saat ini tanpa disadari Xiaoyan benar-benar memiliki kartu andalan lain di tangannya Bersamaan dengan kelompok Xiaoyan yang pada saat ini berbincang-bincang Suara dalam kembali terdengar di telinga semua orang Suara tersebut berkata bahwa Eselon kedua telah memasuki kompetisi Setelah suara tersebut terdengar pada saat ini di pinggiran hutan gelap di gurun pasir Sosok-sosok padat pada saat ini bermunculan Eselon 1 sebelumnya hanya beranggotakan 20.000 orang Sementara Eselon 2 berjumlah 100.000 orang Pada saat ini banyak orang bergegas untuk masuk ke kedalaman hutan Dan bersiap untuk pertempuran hidup dan mati Semua orang pada saat ini benar-benar dapat dianggap sebagai binatang buas Karena mereka benar-benar harus saling membunuh Hal itu dikarenakan hanya ada 5.000 gua di sini Dan mereka yang tidak memasuki gua akan langsung terhapus oleh ilusi Oleh karena itu demi kehidupan mereka sendiri Mereka benar-benar harus berjuang sampai akhir Terima kasih telah menonton!